Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Kalian bisa ngebuat bubble chat whatsapp Dan ini tuh pake yang whatsapp original tanpa whatsapp modifikasi atau mod Dan segala macem Dan caranya juga super duper, gampang banget Dan juga work di semua tipe handphone android kalian Jadi kalo misalkan penasaran, jangan di skip ya sampe habis Supaya kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share Dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oke, jadi disini pertama-tama aku pengen ngasih ke kalian dulu Gimana notifikasi handphone dari whatsapp aku itu kayak gimana Nah disini aku lagi matiin night bomb dari bawaan handphone aku Dan aku pengen ngasih ke kalian notifikasi aku tuh yang dari whatsapp tuh kayak gimana sih Nah disini aku lagi coba chat dari handphone aku yang satunya ke hp aku yang ini Dan kalian bisa lihat sendiri kalo misalnya notifikasi whatsappnya itu bakal muncul kayak gini Dan dia tuh sama sekali gak ada bubble chatnya sama sekali ya Jadi kayak bener-bener notifikasi whatsapp yang dari bawaan handphone android aja Gak ada sama sekali kesan-kesan bagusnya Bener-bener biasa aja Nah sekarang aku pengen ngajarin kalian gimana caranya supaya ada bubble chat Jadi kalo misalnya kalian penasaran jangan di skip ya sampe habis Supaya kalian bisa ngerti Oke, jadi disini step pertama yang harus kalian lakuin adalah Kalian tinggal buka aja aplikasi google playstore kalian Karena kalian memerlukan satu aplikasi disini Kemudian kalian tinggal search aja dengan kata flychat Atau kalian bisa lihat di sebelah kanan sini aku udah taruh Nah setelah kalian search tampilannya tuh bakal langsung muncul kayak gini Nah disini kalian tinggal pencet aja di bagian yang iconnya itu ada warna ungu gitu Dan tulisannya itu flychat Dan kalian tinggal pencet aja install Oh iya guys, by the way rating dari aplikasi ini tuh udah bener-bener bagus banget Dia tuh udah 4,1 Jadi dia tuh udah bener-bener dekat banget ke 5 Berarti aplikasi ini tuh bener-bener bagus banget ya Dan juga size dari aplikasi ini tuh gak besar sama sekali Dia tuh cuma 2.3MB Jadi kalian gak perlu takut kalo misalnya aplikasi ini tuh bakal makan memori kalian Setelah kalian lihat disini, dia tuh cepet banget ke downloadnya Dan seperti yang kalian tau juga Dari handphone aku itu sebelum aku bikin install sesuatu Pasti bakal di-scan dulu Supaya aku tau aplikasi ini tuh aman atau enggak Dan disini dia tuh lagi scanning Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri disini Di bawah tulisan flychat Disuruh tulisan kecil yaitu secure Berarti kalian tau kalo misalnya aplikasi ini tuh aman ya Jadi kalian gak perlu takut kalo misalnya aplikasi ini tuh bakal bawa virus Atau segala macem Itu enggak Karena disini udah di-scan juga di handphone aku Oke jadi ini dia aplikasi flychat yang baru aja aku install Dia tuh ikonnya sama persis yang kayak ada di Google Play Store Dia tuh kayak ikonnya ada warna ungu gitu Pokoknya sama persis yang kayak ada di Google Play Store Dan pastiin kalian udah download aplikasi ini ya Karena kalo misalnya tanpa aplikasi ini Semuanya itu gak akan berhasil Jadi jangan lupa untuk di-download aplikasinya Dan juga aplikasi ini tuh available di semua tipe handphone Android kalian ya Jadi buat kalian yang semua pake Vivo, Xiaomi, Realme Semuanya itu ada Oke disini langsung aja aku akan buka aplikasinya Dan tampilan awal itu bakal langsung muncul kayak gini Disini tuh pertama-tama ada di bagian yang Permissions Required gitu Dan disini kalian tinggal swipe aja di bagian yang pertama Yaitu yang System Overlay Nah setelah kalian pencet atau setelah kalian nyalain Dia tuh swipennya bakal langsung berubah jadi warna merah Dan dia tuh akan langsung ke bawah ke setting sekalian Yaitu Display Over Other Apps Dan dia tuh bakal langsung munculin tampilan-tampilan settingnya Nah disini tuh bakal muncul kayak gini Nah disini seperti biasa Kalian tinggal swipe aja di bagian yang Low Display Over Other Apps Dan kalo misalnya kalian udah semuanya udah kalian swipe Kalian bisa pencet Back lagi dan juga Back lagi aja Seperti yang kalian bisa lihat sendiri disini Di bagian yang System Overlay itu udah merah Dan sekarang kalian tinggal pencet aja di bagian yang kedua Yaitu Receive Notifications Kalian tinggal swipe aja Dan dia tuh bakal langsung ke bawah ke settings kalian Yaitu Notification Access Pastiin kalian tinggal swipe aja di bagian yang Fly Chat Dan tampilan itu nanti bakal langsung muncul kayak gini Yaitu Danger atau Warning gitu Pastiin disini kalian centang Dan kalian tinggal pencet aja OK di pojok kiri bawah Kalo misalnya udah tinggal pencet Back lagi aja Disini kalian bisa lihat sendiri Kalo misalnya dua-duanya itu udah ke swipe Yaitu warna merah Kalo misalnya udah kalian tinggal pencet aja Tanda centang di pojok kanan bawah Dan tampilan itu bakal langsung muncul kayak gini Disini tuh kayak ada chat-chat Yang bentuknya itu kayak buat komunikasi Atau buat ngechat gitu Disini kebetulan aku punya dua Yaitu Whatsapp dan juga Line Nah disini kalian bisa swipe aja di bagian yang kalian mau Kalo misalnya aku disini aku pengen dua-duanya Yaitu di Whatsapp dan juga di Line Jadi disini kalian tinggal swipe aja di bagian yang kalian mau Dan kalo misalnya udah kalian tinggal pencet Home aja Dan semuanya itu udah selesai Nah disini aku pengen coba kasih lihat ke kalian gimana hasilnya Nah disini kalian bisa lihat sendiri Di sebelah kanan itu ada icon Whatsapp gitu Dan disini tuh belum ada yang ngechat Karena dia tuh masih tulisannya Checking for new message Jadi kalian tinggal tunggu aja Kalo misalnya ada yang message kalian Nah disini contohnya Aku udah message dari handphone aku yang satunya Dan dia tuh bakal langsung muncul bubble chat Di sebelah kanan situ Bener-bener cakep banget Dan sama sekali gak ngebosenin banget ya Karena ini tuh tampilannya berbeda Sama Whatsapp kalian yang asli Tapi karena disini masih double Disini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Gampang banget Tinggal buka aja aplikasi Whatsapp kalian Kemudian kalian tinggal pencet aja Titik tiga di pojok kanan atas Pencet settings dan juga notifications Dan kalian tinggal matiin aja Di bagian yang use High priority notifications Atau matikan notifikasi prioritas tinggi Dan nanti notifikasinya Dijamin gak akan double lagi Disini aku akan coba juga Kalo misalnya aku pengen ngechat Dari handphone aku yang satunya Ke handphone aku yang ini Dan kalian bisa lihat sendiri disini Gak ada notifikasinya yang di atas sama sekali Kalian cuma bisa lihat Ada di sebelah kanan gitu Notifikasinya dari bubble chat Dan juga ini tuh bisa langsung kalian jawab juga Gampang banget Tinggal di pencet aja bubble chatnya Dan kalian bisa send message Apapun yang kalian mau Nah ini dia messagenya Ini tuh yang di bagian Ali 2 Karena disini aku dari handphone aku yang satunya Dan ini juga berlaku di line maupun telegram Atau aplikasi chatting lainnya ya Jadi gak cuman Whatsapp doang Dan pastinya ini work di semua tipe handphone kalian Seperti yang aku bilang tadi ya Oh iya guys By the way Dengan aplikasi flychat ini Juga bisa tembus atau transparan Ke semua aplikasi kalian ya Jadi kalo misalkan lagi pake Instagram Twitter Youtube Dan segala macem Semuanya itu pasti bakal transparan Kayak contohnya disini Aku lagi masuk ke aplikasi Youtube aku Dan kalian bisa lihat sendiri disini Kalo misalnya ini tuh masih ada Whatsappnya ya Dan dia lagi checking for message Pokoknya ini juga bisa kalian pake Sambil mainin Youtube, sambil mainin Instagram, Twitter, Line Dan segala macem itu bisa Jadi disini kalian bisa sambil multitasking Kalo misalnya kalian lagi ngerjain tugas Atau segala macem Bisa banget sambil kalian bawasin Whatsapp kalian Atau line kalian Dengan bubble chat kalian yang ada di pojok kanan sini Dan juga posisinya juga bisa kalian ubah-ubah Kayak kalian bisa naikin, turunin Di sebelah kiri, kanan Sesuka kalian aja Pokoknya tinggal kalian aturin aja Sesuai selera kalian Dan sesuai yang kalian suka ya Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku, caranya itu super duper worth it banget Untuk kalian coba Karena itu caranya super duper Gampang banget Dan hasilnya itu bener-bener work banget Dan juga pastinya berguna banget buat kalian Apalagi buat kalian semua yang suka banget multitasking Dan anaknya gampang banget bosenan Dengan handphone yang itu-itu aja Boleh banget cobain cara ini Karena selain dia itu bener-bener berguna dan juga unik banget Dia juga size aplikasinya bener-bener kecil banget Yaitu cuma 2-3 MB Jadi kalian gak perlu takut Kalau misalnya aplikasi ini tuh bakal makan memori kalian Oke, selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke, jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama videoku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk mencoba tombol like Comment di bawah Kira-kira senyata aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin Aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taruh Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax